Pemirsa Timnas Indonesia akan berlagak dengan Australia dan merondek ketiga babak kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno. Diperkirakan ribu penonton akan padati GBK jelang kick-off pada pukul 7 malam nanti. Pemirsa Pantauan Tim Liputan ANU sepagi tadi, pemirsa suasana Gelora Bung Karno masih sepi jelang pertandingan Indonesia-Australia dalam lagak kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026. Diperkirakan GBK akan dipadati ribu penonton yang akan menyaksikan pertandingan seiring dengan tiket pertandingan yang habis terjual. GBK dipastikan siap menjamu tim lawan dengan rampungnya persiapan termasuk dari segi fasilitas hingga rumput yang digunakan. Harga kaya salur lintas juga turut akan diberlakukan seiring dengan antusiasme penonton yang datang menonton. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini jelang pertandingan Indonesia versus Australia, kita sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat siang rekan Esra, bagaimana persiapan jelang pertandingan nanti malam? Selamat siang peram dan juga pemirsa pantauan kami di GBK atau tempat yang akan menjadi diberlangsungkannya pertandingan antara Indonesia versus Australia persiapan terus dilakukan. Meski demikian kami memantau untuk di area di GBK ini belum ada tanda-tanda kedatangan supporter. Namun diperkirakan bahwa ribuan supporter atau sebanyak 70 ribu lebih supporter akan memadati GBK untuk menyaksikan pertandingan kali ini. Nah untuk terus mengantisipasi kepada tadi ini ataupun nanti bagaimana pengaturan dari masyarakat, antusiasme masyarakat yang akan datang, pengamanan ketat juga akan diberlangsungkan di arena GBK untuk memastikan kelancaran dalam pertandingan ini. Meski dalam persiapan dari Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir sempat menyampaikan bahwa GBK sebagai video tepat berlangsung saja pertandingan ini dipastikan siap untuk melakukan pertandingan kali ini. Karena kalau menukil informasi juga dari website PSSI bahwa pertandingan ataupun tiket pertandingan ini maksud kami sudah ludes. Artinya antusias masyarakat begitu tinggi untuk mendukung ataupun memberikan support kepada tim Nas yang akan bertanding pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 balam. Sementara itu juga dari Coach Hintayong juga sempat menyatakan kepada masyarakat bahwa persiapan juga dan strategi juga terus dilakukan untuk nanti menghadapi tim Australia. Karena dari Coach Hintayong mendekankan tim lawan tidak boleh dianggap remeh karena bagaimanapun juga dalam peringkat FIFA untuk Australia ini masih terpangut jauh dengan negara Australia. Meski demikian Indonesia masih memiliki modal mengingat kemarin ketika bertanding dengan Arab Saudi ini berhasil menorehkan atau setidaknya berada di skor 1-1 ataupun imbang. Dari pelatih Australia sempat menyatakan dengan imbangnya skor tersebut menjadi modal bagi Indonesia ataupun tidak boleh menganggap perebeh dari tim Indonesia dalam pertandingan kali ini. Dari Coach Hintayong terus memberikan masukan evaluasi kemudian juga memfokuskan pada recovery komposisi pemain hingga nanti Indonesia dapat memberikan performa ataupun laju positif dalam pertandingan kali ini. Tentunya kita berharap sebuah bahwa dengan antusiasme penonton yang akan mendukung Indonesia kita dapat memberikan performa terbaik, tim Indonesia dapat memberikan performa positifnya dan bisa setidaknya menorehkan kemenangan ataupun memberikan poin imbang dalam pertandingan kali ini. Untuk informasi juga pemirsa dalam pertandingan kali ini ada sebajak 2.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk menggabankan dari arena GBK untuk memastikan juga kelancaran dalam pertandingan ini. Dan rekayasa lalu lintas pun masih diberlakukan yakni ini masih bersifat situasional melihat nanti seperti apa antusiasme dari penonton yang akan menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Demikian kembali ke Anda, Pram. Ya langsung dari Stadion Kelora Bungkarno, Jakarta, Esra Barita kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.